Terima kasih Sektor perekonomian di Jawa Barat mengalami penurunan cukup tajam akibat adanya pandemi COVID-19. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena semua kegiatan perekonomian menjadi terganggu, terlebih dengan diberlakukannya PSBB untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. PAD Jawa Barat akibat keadaan ini mengalami penurunan sekitar 30 hingga 40 persen dari pendapatan seharusnya. Faktor lain yang ditengarai menjadi salah satu penyebabnya yakni pembatasan waktu pelayanan kantor pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan stimulus untuk menstabilkan PAD dengan menggulirkan beberapa program yang menguntungkan masyarakat. Dengan dilakukannya PSBB ini, banyak perusahaan yang tutup, banyak kantor-kantor yang tutup, banyak tempat-tempat wisata yang tutup, banyak pekerja yang dirumahkan dan bahkan banyak pekerja yang diberhentikan. Demikian juga berpengaruh terhadap sektor pekerjaan dan pekerjaan, seperti para pedagang, usaha amputan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat cenderung menurun dan daya beli masyarakat juga menurun. Kami ingin mengetahui bagaimana pengaruh penurunan pendapatan masyarakat ini terhadap pendapatan pajak daerah. Kami dari Komisi 3 yang bermitra dengan P3D, penerimaan pajak daerah di wilayah masing-masing, melakukan pemantauan langsung ke kantor-kantor pelayanan pajak tersebut. Mulai pada awal bulan April 2020, kami menemukan bahwa pendapatan pajak daerah di kantor pendapatan pajak daerah tersebut mengharapnya penurunan antara 30-40%. Tim Liputan, Bandung TV